Dimula cerita seorang lelaki sedang melepas ikan dengan eksen di dalam air. Pemuda ini bernama Kali Hokage, pada suatu hari dia bersama rakannya yang hesem bernama Rizal pergi memancing. Kawannya bernama Rizal menggunakan hanya sudah cam cateh untuk menjerat si ikan. Tiba-tiba sesuatu terjadi pancingnya terus melendot, ya iya benar seekor ikan yang cantik, memang nampak hebat rakannya itu dengan pelawanan yang hebat. Nampaknya rakannya di sekeliling dimula jelas, berbagai kata-kata tak membangun mula diluahkan. Tapi Rizal dengan gampangnya eh silap dengan kata lain mudahnya megawal ikannya. Ternampak ikan bawal air tawar atau panggilannya pacu berada di permukaan air, sambil bersorak-sorak memberi semagat cayok-cayok kepat Kali Hokage dan rakan yang lain. Bang, mancing apa tuh? Mancing ya? Oh mancing! Jangan jealous! Memang sih gampang itukah letak makan-letak makan, nampak begitu mudah, ikan terperdaya dengan skillnya, mungkin dialah dikelar dewa pengail. Oh ini kakak yang kena fly ni. Pria tampan nampak sungguh hebat. Dan ikan amat kacak lagi-lagi ikan yang dibelainya. Hei, kita mancing macam size-size tu je. Aku yang belagak? Macam mana dia belagak? Sebagai haiwan peliharaan, ikan pacu telah dikirim ke seluruh dunia. Mereka juga telah dilepaskan ke alam liar oleh para penghobi, jadi mereka telah membentuk populasi kecil di mana-mana dari Asia hingga Australia. Beberapa spesies bahkan sengaja diperkenalkan ke tasik dan sungai untuk meningkatkan peluang penangkapan ikan, tetapi ramai yang menyesali tindakan kerana ikan pacu mengambil alih ekosistem. Akhirnya pria bernama kali Hokage memecahkan kumpaunya, daripada tukang saut akhir episode ia menjadi hero baru bermula, nampak sungguh happy dia katanya lama dia tak memancing. Nampak sungguh happy dia katanya lama dia tak memancing. Baiklah, Maiklah lebih sikit, main-main dulu ya. Cari dengan mengguna kerut. Pergi nampak muka dulu. Baik, muka sikit. Sini. Dia tengah ganah. Ya. Babak eksen kali baru bermula Eh dia kali Hokage Tapi bukan nama Xiaomi dalam alur cerita Yang selalu diwawarkan Ya kali ini ia tak kumpul Lihatlah dunia, lihatlah dunia Saya sudah kembali, katanya Eh ikan apa nih, katanya Pria ini bernama Kamal Otman Masa muda dulu dia suka fly di Hikway Juara Wakladol ke kotak Karen Memang gelarannya, sekarang disudah pencen fly Atas Hikway dia menjadi kaki fly Di tepi kolam Boleh bayang tak Oke slow motion, nampak macam pro Tapi dari tadi tak dapat-dapat strike ikan padan muka Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sekian saja video kalian Ini JG lupa subscribe Gus pasal ia gratis Maaf lama tak buat video pasal lama Tak memancing maklum PKP Nippon video-video lama yang kukorek Buat ada-ada Hahaha Hahaha Hahaha